hai 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 temen-temen welcome back to my channel Oke sekarang saya ada di puncak Randu bibis tempatnya di jalan daniswara nomor 10 bibis bangun jiwa kasihan Bantul untuk alamatnya nanti ada di samping sini Oke dan saya mau FF Kiki Oke saya mau FF Kiki di puncak bibis di puncak Randu Oke temen-temen dan ini untuk tempatnya viewnya juga bagus temen-temen dan ini untuk viewnya lumayan sangat bagus dan disini ada kolamnya kolam ikangnya ini ada apa aja enggak ada ikannya oke dan kita bisa melihat pemandangan kota Yogyakarta kota di sini untuk tempatnya luas dan kita bisa free fly disini sama kiki kita mau pesen menu dulu kita lihat menunya ada apa aja ya temen-temen Oke temen-temen karena bukanya jam 7 jadi kita belum bisa pesen makanannya dan belum bisa makanannya apa aja cuman kata kakaknya di makanannya press mana nih temen-temen itu sama Soto juga ada Oke dan sekarang kan masih jam 6.45 menit kurang 1.4 menit lagi kita FF Kiki dulu aja ya Oke langsung aja kita FF Kiki disini kita langsung aja FF Kiki disini untuk pemandangan kota Jogjanya terlihat semua dan untuk sawah free fly kasungan ada disana dibalik pohon itu udah sawah free fly kasungan dan untuk disana banyak mulai dari pegunungan sudah bagus kita bisa lihat viewnya dari atas gunungan sini nah itu udah di kota Jogja disana itu udah kota Jogja ya temen-temen oke dan disana gunung merapi itu kalau nggak berawan biasanya kelihatan dari sini pemandangan gunung merapinya Oke langsung aja kita FF Kiki disini ya temen-temen Oke kita langsung lempar kikinya disini satu dua tiga go Oke kikinya belum mau terbang jauh-jauh karena tadi kan beratak lempar disini cuman belum ke video tadi lupa kikik 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 kecapean nanti kita pesenkan minuman dulu air putih baru kita lempar lagi ya temen-temen oke ini berhubung sudah mau jam 7 dan beberapa tempat juga udah mau dibuka jadi kita prepare dulu aja buat kikiknya udah mau terbang tinggi sekarang kita coba lagi sekali lagi kikik go oke ternyata kikik cuma bumerang aja temen-temen oke temen-temen kita pesen makanannya dulu disini ada tempat kopi ya temen-temen kalau mau pesen kopi nanti ada disini untuk ini tempatnya juga bagus ada kurangnya juga disini jadi luas temen-temen oke kalau mau pesen makanan disini disini biasanya di tempat ini kalau udah siap ada menu prasmanannya prasmanannya cuman karena mungkin ini terlalu pagi saya dipilih dateng dan ini untuk menunya ya temen-temen untuk menunya ada macem-macem ya mulai dari kentang goreng ini juga gaya buba, ada stup simpong, otak-otak, sosis, empek, roti bakar terus ada indoni juga menunya lengkap ya temen-temen untuk harga bisa dilihat disini oke temen-temen ya karena kan menunya belum siap kita mau pesen soto cuman belum siap jadi kita cuma pesen kentang sama es teh sekalian air putih buat kiki oke temen-temen jadi kita mau makan kentang dulu sambil nunggu disiapin kita akan lihat reviewnya yang salah disini oke temen-temen temen-temen setelah kita makan dan kita ikinya minum kita terbangin sekali lagi ini ngelawan angin lumayan besar sekarang anginnya go oke kikinya malah langsung ke pundak kiki temen-temen tadi kiki itu nembel di tempat orang terus diambil orang nah nembel di salah satu orang terus ada yang ngambil gitu loh cuman tadi langsung tak minta kikinya diambil secara paksa dia nyangkut di gendeng pas mau saya minta dia lepas lari nyangkut di gendeng untungnya kikinya mau turun cuman dia mau turunnya ke rambut masih trauma banget sama tangan tadi temen-temen karena saya gak video juga cuman tadi sempet nyangkut di gendeng yang terpos ya itulah gak apa-apa kikinya sempet trauma sama tangan kita coba tangkep lagi pakai tangan kita lus-lus gini dia udah gak takut lagi sama tangan itu tangan saya gak dilepas ini oke kiki oke temen-temen segitu aja free flynya untuk kedepannya kita cari tempat yang lumayan sepi untuk free fly oke atau nanti gila masih banyak edukasi tentang burung free fly jadi jangan asal ditangkep apalagi kalau ada yang punya untung tadi masih sempet kikinya ketemu ya temen-temen maksudnya gak dibawa lari atau dibawa kabur oke alhamdulillahnya kikinya aman kita langsung terbangin aja atau kita biar kiki istirahat dulu disini sempet bikin panik kiki tadi ini temen-temen si kikinya juga masih trauma dia sama tangan nah dia kalau lihat tangan langsung ngabur temen-temen kikinya masih trauma kalau dia lihat tangan dia langsung ngabur kayak tadi dia masih takut banget sama tangan oke semoga kiki kedepannya bisa one man atau gak langsung asal mencok ke tempat orang aja jadi emang bahaya kalau kita free fly di tempat yang lumayan rame karena takutnya nanti burungnya itu diambil tanpa pengetahuan kita cuman ini buat pelajaran aja untuk kedepannya semoga semakin banyak orang tahu burung free fly untuk edukasi oke langsung aja oke temen-temen terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan juga subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih